Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Mantap Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Tanpa membunyikan Jangan lupa like, share dan subscribe 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 obral S35 nya atau bukan bahkan juga bisa kobong di sini ya treknya lumayan menanjak menuju ke arah stasiun Manon Jaya kita tukul kedatangannya S35 sudah kedengaran ya dari kejauhan kayaknya sedang mendekati jembatan Ciraong kita ketunggu kedatangan ke 259 relasi di Kuto Arjo di arah Conong akan melintas di di bar Cikadu Ciraong A2 dan Kuto Jaya Selatan S35 sudah kedengaran dan deru suara lokomotif biasanya CC201 yang digunakan untuk menarik Kuto Jaya Selatan deru mesin lokomotif sudah terdengar nah nih CC201 menarik K259 Kuto Jaya Selatan S21 terpasang lengkap selamat sampai tujuan penumpang dan suku Kuto Jaya Selatan yang akhir stasiun Kiara Joto Oke rekan-rekan kita tunggu kedatangan kereta berikutnya ke-5 ditarik oleh CC206 sudah kedengar S35 dari kejauhan ditarik oleh CC206 yaitu Kak Argo Wiris dan melintas di Tiber Cikadu ya sambil masang-masang ya karena tadi takut gak keburu ya ini masuk di Tiber Cikadu barusan sambil nongkrong ngopi di sebelah kiri ya sebelah kiri jalan saya nongkrong di warung kopi ya sambil menunggu kedatangan Kak Argo Wiris yang akan melintas di Tiber Cikadu S35 Gacor sebentar lagi akan melintas di Jembatan Cirahong di Tiber Cikadu ya ini sportnya yang lumayan luar biasa di Jembat Ciamik ya inilah jadi kelebihan kereta jalur selatan ya rute jalur selatan lumayan ya pindahan alamnya sangat Ciamik ya silahkan bagi rekan-rekan yang belum mencoba rute jalur selatan ya silahkan ngetrip dari Sasun Bandung menuju Sasun Banjar ya itu nggak ada apotek ya apotek tutup nggak ada obat pemandangannya S35 dia obral meraung-raung kita tunggu kedatangannya nggak papalah durasinya lumayan panjang oke kita tunggu kedatangan K5 Argo Wiris ditemani dengan rekan-rekan juga ya para real van ini ada Pak Nanang Yusuf nanti di subscribe channelnya ya ada Pak Ayaman di sini S35 nya kacor boy kacor lah S35 nya kacor mantap kacor Kacor hargo kacor dengan rangkaian panoramik di belakang kacor 19 di tinggal banyak boleh panorami S21 terpasang lengkap lama sampai tujuan K5 Relasi Surabaya-Gubeng Stasiun Bandung Menuju stasiun akhir Stasiun Bandung Mantul Oke guys nanti Di subscribe ya Ini channelnya siapa? Yaman 02 Nantang Yusuf Oke nanti di subscribe ya Jangan lupa nih para real fan di Tibercikadu Cira Hong Kita tunggu kedatangan satu lagi Kereta ke Pasunan Relasi Surabaya-Gubeng Stasiun Kiara Cono Oke guys rekan-rekan Semuanya kita tunggu ya Kedatangan K240 K239 Ataupun kereta Pasunan Yang akan merintas di Tibercikadu Ini ya Di Di sebelah selatan Jembatan Cira Hong Oke dan ini merupakan video penutup ya Untuk konten saya hari ini Di Tibercikadu Cira Hong Manon Jaya Sebagai konten penutup Nanti kita tunggu kedatangannya Ini jalur rel ke arah Manon Jaya Saya masih ditemani oleh Pak Nantang Ini juga rel fan senior Oke kita tunggu kedatangannya sebentar lagi ya Sekitar 5 menit lagi akan melintas di Tibercikadu Oke rekan-rekan ini K Pasunan ya K239 Relasi Surabaya-Gubeng Stasiun Kiara Conong Ya Ini sudah melintas Sudah terdengar Deru lokomotif CC203 Kalau nggak salah Ya CC203 Sudah terdengar Sudah Mantap Sudah terdengar 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 selamat sampai tujuan para penumpang dan lupa pelasunan menuju stasiun air stasiun Kiara condong itu rekan-rekan terima kasih ya kurang lebihnya mohon maaf ini adalah video penutup dari konten saya hari ini kemudahan terhibur dan mendapatkan informasinya lagi jika memang suka dengan video ini jangan lupa di like komentar subscribe terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh